Malaysia siap jadi juara Asian Cup 2024 Meski tanpa diperkuat Arif Aiman dan Dion Kols, kepercayaan diri Timnas Malaysia untuk menjadi juara tahun ini dinyatakan oleh TikToker Malaysia di video ini. Ya, moga saja mimpi Malaysia jadi juara terwujud. Lain halnya pendapat Webro tentang Timnas Malaysia. Webro sudah tak lagi yakin kepada Timnas Malaysia. Jadi, untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini Group A ada 5 tim dan Group B ada 5 tim. Jadi, siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semua yang aku pilih akan masuk ke final. Yang pertama, aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk Group B. So, kita tahu Indonesia sekarang memang tengah balu gila dekat kualifikasi Indonesia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya, kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Harkner, Rafael Strug, Iman Jena. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama, Arhan, Asnawi, Mangku Alam. Okey, dan sebabnya, average age diorang agak muda eh. 20.4 tahun. Seterusnya, yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara Group A, yaitu Thailand. Kali ini, Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Nanti tengoklah, dia punya average umur pun agak tinggi 26 tahun. Pastinya, Thailand ingin menang sekali lagi. Ha, tenama ni sebab diorang dah menang 2 ACC sebelum ini. Jadi diorang, of course lah, nak buat repeat. Ha, tak ada negara eh. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah. Tenama ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah. Bang, kau diorang Malaysia. Kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ketidak game-game Malaysia ni. Kau tengok performen macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Hadimau Melayah akan bermula pada 15 Disember. Maksudnya, selepas tenaman tu habis. Waktu tenaman tu, kita masih lagi dalam management yang parah. Jadi aku tak rasa pun Malaysia berpengalaman. Webro bukan hanya tak yakin kepada timnas Malaysia. Dia juga lebih mendukung timnas Thailand ketimbang timnas Malaysia. Webro juga membanding-bandingkan timnas Indonesia dengan timnas Thailand. Kenapa timnas Thailand tidak dibandingkan dengan timnas Malaysia? Begini videonya. Tak kisahlah korang ni orang Indonesia ataupun orang Malaysia. Tapi aku rasa kita semua kena akui yang tim terkuat dekat ASEAN sekarang adalah Thailand. Memang satu Liverpool yang sangat-sangat dasyat. Even kita tengok orang King Thailand sekarang jauh meninggalkan negara-negara yang lain. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang berada dalam top 100. Setelah aku rekod video ni, mereka berada di tangga 96. Diikuti tim 6 yang dah jatuh banyak. Kemudian kita ada Indonesia dan juga Malaysia. Tim Thailand ni dah bertahun-tahun aku tengok dan aku memang berindah betul. Mereka punya gameplay yang attacking, flip football tu kan. Kau rasa syok je nak tengok. Bukan je main bola tampung. Dan mungkin ada orang Indonesia yang akan RKOA. Tapi layak ke round ketiga kot. Thailand tak layak. Betul. Indonesia layak ke round ketiga. Tapi kita kena tengok juga Thailand ni tak layak macam mana. Teruk ke performance dia orang. Thailand ni tak layak sebab mereka berada di tempat ketiga. Dan yang tempat kedua tu China mata sama, goal difference sama. Mereka hanya kalah dekat apa temuan je lah kan. Disebabkan itu China layak. Tapi Thailand tak layak. China juga kalahkan Thailand 2-1 dan China juga kalahkan Indonesia 2-1 dekat round ketiga. Dan satu lagi yang aku respect. pasal 2-1 team Thailand ni diorang punya player naturalisasi langsung tak ada. Diorang punya player warisan hanya ada 4 orang sahaja. Maknanya line up tu kebanyakannya bukan kebanyakan yang memang hampir semua adalah player-player Thailand sendiri. Dan even player-player Thailand pun ramai yang bermain di Liga luar. Macam ada yang bermain dekat Jemput dan sebagainya. Jadi disebabkan itu aku masih meletakkan Thailand sebagai tim ASEAN nombor 1 sekarang ini. Kalau dekat EFM ataupun ASEAN Jemput aku menjadakan final nanti antara Thailand dan juga Indonesia mungkin Indonesia boleh merampas takde jika mengalahkan Thailand. Walau bagaimanapun kondisi timnas kita dalam performa baik ataupun buruk tetaplah mendukung. Jangan seperti Webro yang mendukung timnas Thailand di saat timnasnya sendiri butuh dukungan. Terima kasih sudah menonton Salam Olahraga selamat menikmati. selamat menikmati.